selamat menikmati penggantian harddisk menjadi SSD SSD kebetulan merek EYOTA SATA 3 yang kita ganti dari HDD ke SSD kenapa kita pilih ke SSD SSD 10x faster, lebih cepat kita kepingin notebook kita atau laptop kita prosesnya lebih cepat maka yang kita lakukan adalah salah satunya dengan bagian T penyimpanannya HDD menjadi SSD bisa juga kita menambah atau mengupgrade RAM-nya oke oke, kita buka di bagian sini oke, yang kita lakukan adalah membuka semua bagian-bagian di sini oke baut-bautnya dibuka oke, kemudian dibuka bagian sini ya, ini adalah harddisknya ini soket jalur harddisk oke, kita buka oke, kita buka bagian sini selanjutnya ada skrup di pinggir harddisknya casing harddisknya ini penutup agang harddisk oke, berikutnya adalah mengangkat kemudian ini adalah tipe harddisknya HGST ada harddisk dan SSD di sini oke, kebetulan merek EYOTA jadi kita buka skrup penyangga harddisknya oke, di sebelahnya lagi oke, kalau sudah tinggal kita pasang seperti ini pasang mur-mur skrutnya oke tinggal satu oke, posisinya seperti ini oke, tinggal ambil soket ininya soket sombongannya selanjutnya kita pasang selanjutnya pasang sekur kecilnya oke, ada empat oke, kita sudah tinggal pasang jalur fleksibel dari SSD-nya yang sebelumnya HDD oke harddisk yang lama digeser dulu selanjutnya kita pasang penutupnya oke, tinggal dipasang sekrup-sekrup-sekrup penutup kesingnya oke tentu pemasangan harddisk ini dalam keadaan laptop sudah dimatikan ya teman-teman oke, kalau sudah selesai tinggal kita balikan oke, kita buka lalu kita nyalakan tekan power sudah nyala lampunya guys teman-teman sekalian disini oke sudah terlihat disana merek Acer oke, ditunggu oke, kalau kita amati loadingnya lebih cepat dibandingkan HDD sebelumnya lebih bagus lagi kalau kita tambahin RAM-nya karena ada slot kosong yang tersedia pada Acer S1-132 ini oke teman-teman sekalian demikian tinggal menunggu menu masuk ya oke, sudah ini kalau Windows-nya sudah di-install kalau belum di-install teman-teman sekalian pada saat membeli SSD baru tentu saja Windows-nya belum ada maka silakan lakukan dengan cara install ulang Windows untuk cara install Windows silakan dilihat di deskripsi atau pada video di Wahda Service yang ada di channel ini terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum